Bersama Sik Otan Paman, kita mau menangkap ikan apa nih? Pagi-pagi sudah melaut Teman, setelah posisi ikan ditemukan, nelayan segera menebar potongan daun kelapa kering Ini berguna untuk membuat ikan bermain di sekitar daun Sehingga nelayan bisa melihat penampakan mereka lebih jelas dan menahan ikan agar tidak kabur Oke, posisi target sudah terkunci Saatnya melepas jaring Saat penentuan seperti ini, semua anggota nelayan harus kompak dan bekerja sama Kedua ujung jaring harus segera disatukan untuk mengurung ikan Ayo paman motoris, gaspul! Di haluan kapal, ada paman yang bertugas melemparkan batu untuk mencegah ikan agar tidak kabur selama jaring belum ditarik Sedangkan di bagian tengah, ikan dihalau dengan sebuah bambu Saatnya tarik Ayo semuanya semangkok, semangat sampai mentok Tarik, tarik, tarik Target kita sukses tersangkut di jaring Ini loh, ikan yang biasa dibuat sambal roa Paman, nanti otan mau bawa gue toleh-oleh ya Banyak pesanan nih Si mulut panjang ini termasuk ikan zona epipelagik Alias ikan yang berada di permukaan air Walaupun ukurannya tidak terlalu besar Tapi jolung-jolung mampu berenang cukup cepat Karena apa? Salah satunya karena bentuk mulutnya Bentuk mulut seperti ini rupanya bisa berfungsi untuk memecah haliran air Selain itu, bentuk tubuhnya yang bulat memanjang Ditambah sirip dada Menambah gusit pergerakannya di air Oh, pantas Para nelayan harus bergerak cepat mengurung mereka tadi Teman, lumayan nih hasil tangkapan kita hari ini Memang deh, kalau mau berusaha selalu ada jalan Saat musim julung-julung tiba Nelayan hanya butuh sekali lepas jaring untuk mendapatkan satu ton ikan Wah, satu desa bisa makan ikan gratis nih Salah satu pengolahan ikan julung-julung atau roa ini adalah pengasapan Tujuan pengasapan adalah untuk mengawetkannya serta memberi aroma yang khas Dibutuhkan waktu sehari semalam untuk mengeringkan ikan julung-julung ini Setelah siap, ikan ini pun bisa dikirim ke daerah lainnya Terima kasih telah menonton!